Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak-anak belajar bersama ibu ya Perkenalkan nama ibu, ibu dia Ibu adalah mahasiswi dari UPI Kampus Cibiru Yang sedang melaksanakan kegiatan PPL di SD Plus Arahma Sebelum memulai pembelajaran Coba siapkan alat tulis, buku Dan pastikan anak-anak duduk dengan nyaman ya Jika sudah, sama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Yuk mari kita simak pembelajaran hari ini Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran SBDP ya Tema 9, Subtema 3 Pelestarian kekayaan sumber daya alam Di Indonesia Kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran hari ini yaitu Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendahnya nada Lalu Menyanyikan lagu dengan memperhatikan Tempo dan tinggi rendah nada Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ada dua Yang pertama Melalui mengidentifikasi lagu Aku Cinta Lingkungan Kalian mampu Mengartikan tanda tempo dan tinggi rendah nada Dengan tepat Lalu yang kedua Melalui bernyanyi Kalian akan menunjukkan tinggi rendah nada Dengan percaya diri Selanjutnya Sebelum kita membahas Mengenai tempo Ibu ingin bertanya terlebih dahulu Kalian di rumah Suka bernyanyi tidak Ya Kira-kira lagunya Lagu nasional Atau lagu daerah ya Ya Kalian Menyanyikan lagu Bisa lagu Anak-anak Lagu daerah Ataupun lagu nasional Nah sekarang Kita akan membahas Tempo Tempo itu adalah Cepat lambat dari sebuah lagu Nah di tempo itu terdapat Ada tiga macam Yang pertama Ada tempo lambat Lalu yang kedua Ada tempo sedang Yang ketiga Tempo cepat Nah tempo juga ditulis Di atas sebuah lagu Coba kita perhatikan Ada lirik lagu Nih Mengenai Aku cinta lingkungan Ciptaan Uli Siga Rusandi Coba ibu ingin tahu Tempo itu yang mana ya Di lirik Lagu Aku cinta lingkungan Ya betul Ini temponya Dua per empat Disebut dengan Tempo sedang ya Atau Dua nada Dari Empat ketukan Satu birama Selanjutnya kita akan membahas Tinggi rendah Nada Tinggi rendahnya Nada itu Ditentukan oleh Besarnya frekuensi Nada dibagi menjadi Tiga Yang pertama ada Nada dasar Nada rendah Dan nada Tinggi Coba kita mati Nada rendahnya terlebih dahulu Nada rendah itu Seperti Doremi Fasolasido Atau Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu termasuk Not Angka ya Lalu kita lihat Di nada rendahnya Terlebih dahulu Nah Apa bedanya Nada rendah Dengan nada tinggi Ya betul Sudah terlihat ya Perbedanya yaitu Dari Letak Titiknya ya Coba kita lihat Di nada rendah Nah Titiknya itu Ada pada Di bawahnya Angka Nih Lalu ini Ya Kalau di nada tinggi Kalau di nada tinggi Itu ada pada Titiknya Letaknya ada Di atas Di atasnya Angka Selanjutnya Ada Lirik Lagu Dari Aku Cinta Lingkungan Dibuka ya Buku tematinya Ada pada Halaman 117 Coba kita Identifikasi Ini Mengenai Tempo Serta Tinggi Rendahnya Nada Yang mana ya Yang tempo Ya Betul Yang ini Temponya 2x4 Atau Tempo Sedap Nah Disini juga Ada 3 bar Ini Ini itu Dinamakan Bar Jadi Dihitungnya 1 bar 2 bar Dan ini 3 bar Coba kita Perhatikan Bar yang Pertama Kita Perhatikan Tinggi Rendahnya Nada Note Yang pertama Note Angka Ada Angka 1 7.6 7.1 3 Lalu 4 Dan 2 Angka Angka 1 ini Masih Di Nada Dasar Kalau 7 titik 6 titik Bawah 7 titik Bawah Itu Namanya Nada Rendah Jadi Nanti Kalian Menyanyikan Lagunya Itu Di Nada Rendah Bukan Di Nada Tinggi Selanjutnya Angka 3 Termasuk Nada Dasar Lalu 4 Nada Dasar Angka 2 Masih Nada Dasar Selanjut Kita Perhatikan Bar yang Kedua Nah Disini Ada Nih Nada Rendah Juga 6 Titik Bawah Nanti Kalian Menyanyikan Lagunya Dengan Nada Rendah Lalu Nih 7 Titik Bawah Juga Angka 1 2 3 Itu Masih Di Nada Dasar Selanjutnya Perhatikan Bar yang Ketiga Angka 4 3 2 1 5 5 3 5 3 2 3 Itu Termasuk Nada Rendah Juga Karena Tidak Ada Titiknya Selanjutnya Ibu akan Memberi Contoh Atau Bernyanyi Lagu Yang Judulnya Memandang Alam Boleh Dilihat Lirik lagunya Ada Pada Buku Tematik Halaman 144 Nanti Kalian Di Rumah Boleh Ya Bernyanyi Secara Mandiri Memandang Alam Dari Atas Bukit Sejauh Padang Kulepaskan Sungai Tampang Beliku Sawah Hijau Terbentang Bagai Pemadani Di Kaki Langit Gunung Menjulang Berpayung Awat Oh Indah Pemandangan Apakah Anak-anak Sudah Mengerti Mengenai Pembelajaran Hari ini Jika Ada yang Belum Dimengerti Anak-anak Boleh Bertanya Kepada Ibu Atau Bapak Guru Melalui Chat WA Atau Bisa Juga Tanyakan Kepada Orang Tua Kalian Di Rumah Ya Untuk Menutup Pembelajaran Hari Ini Mari Kita Sama-sama Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Sampai Bertemu Kembali Di Pembelajaran Selanjutnya Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Sampai possível